saya teruskan orang Yahudi itu unik orang dia benci kok naskah itu tetap disimpan terus kata kabul akbar ketika babak saya meninggal kotak ini tak buka disitu ada keterangan bahkan akan ada nabi yang keluar akhirnya kerajaannya itu disak bareng kabul akbar ini sebetulnya menangi rasulullah tapi dia gak mau iman karena nabi itu gak lengkap ini muhammad sudah benar lahirnya di mecca wafatnya di medina tapi masih kurang satu zaman itu syria, libanon, palestina masih di bawah pasukan salib pasukan nazaret jika dia katanya kerajaan islam ada disam ini kok muhammad gak gak jadi raja disam jika dia menunda imannya yuk akhiru islam bareng era syedina umar beliau bisa menaklukkan betul mat terus dia iman makanya imannya kabul akbar itu era syedina umar karena sudah masuk definisi ketiga wa sultanu hu disam kerajaannya nabi ada di iman sekali iman langsung pinter orang sederhana sebuah kitab samawi banyak sehingga syedina umar kalau mau tanya kitab samawi ya tanya kabul karena beliau itu nabi sudah benar mau lindu di mecca wajroutu bilmadina rasulullah ketika wafat itu belum menangi islam menaklukkan mana palis palis tingkat tapi nabi itu kasur nabi itu yang kasur itu lucu makanya kalau ada yang lucu itu anggapnya niru nabi nabi itu lucu ada sohabet itu gak pati ganteng pendek gak pati ganteng namanya suroko itu digocer sama nabi suroko bagaimana kalau kamu suatu saat itu pakai tas tas itu apa mahkotanya raja raja syam raja kaisar ya suroko ya dianggap nabi gujan itu nabi gujan singkat cerita suatu saat umar itu mengalahkan kerajaan itu kaisar itu dikalahkan umar saking takutnya lari mahkotanya itu jatuh jatuh disaksikan suroko terus ingat dulu-dulu nabi pernah ngendikan itu disuruh maket saya akhirnya sama suroko dipakai lu tutup ranggandeng padahal sudah pakai mahkotanya barisla dipakai kata umar ikhlaq itu dicopot mau saya pakai untuk betul muslimin untuk betul mal kata suroko bukankah nabi ngendikan kalau ini yang maket saya jawabnya umar innamayakul rosu walital bisaha walam yakul litam ligaha nabi hanya ngendikan kamu disuruh pakai tapi tidak disuruh memiliki kayak apa rosu wakasofnya itu kata orang-orang yang pernah ke turki saya belum pernah ke turki tapi saya hafal hadis suhaik ini itu ditulis di medjid turki itu lataf tahun konstantinia kamu akan bisa mengalahkan pasukan konstantin itu di kalahkan setahun seribu sekian tahun dari wakasnya nabi kayak apa kasusnya nabi karena nabi wama yanti ku'anil hawa in huwa illa wahyu cok